Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pecinta sinetron terpaksa menikahi tuan muda dimanapun kalian berada Berjumpa lagi bersama cemimin yang akan memberikan informasi terupdate Dari sinetron terpaksa menikahi tuan muda yang tentunya kali ini semakin menarik dan pastinya semakin menegangkan Nah sahabat mimin yang tentu saja di episode kali ini yang dimana ketika si Alec pun tengah berada di sebuah cafe Dan dia pun tidak sengaja bertemu bersama dengan David Disitu David tengah bersama dengan si Mona sehingga si Alec pun langsung saja pergi meninggalkan cafe tersebut dengan menangis Tanpa disengaja mereka pun akhirnya ketahuan dan David pun berusaha untuk mengajar Alec ya guys Dan kali ini David pun ingin menjelaskan itu semua kepada si Alec dan mengajak ataupun meminta Alec untuk menemuinya di sebuah tempat Karena David yang meminta akhirnya Alec pun pergi untuk menemui David karena ada hal yang sangat penting Yang ingin diselesaikan ataupun dibicarakan oleh si David ini tentang siapa Mona sebenarnya Namun kali itu setelah si Alec pun sampai di tempat yang diberikan ataupun dikasih tahu oleh si David ini Tiba-tiba si Alec pun langsung saja mendapatkan penyerangan dari seseorang yang tak lain Itu adalah seorang mafia besar yang memang saat ini tengah berselisih bersama dengan si Andro Karena mereka pun bersih tenggang ketika berada di kantor si Andro bersama dengan Andro yang akhirnya Mafia besar itu pun menyelesaikan urusannya dengan menyekap si Alec Disini Alec mencoba meminta pertolongan dari si David karena mereka tengah bertemu disitu ya guys Namun sayangnya David pun yang mencoba untuk menolong si Alec dia pun tidak bisa menyelamatkan si Alec Karena Alec langsung saja dibawa oleh anak buah dari mafia besar itu dan disini David juga bawa pelur telah dihajar oleh anak buah dari geng mafia itu Dan kali ini tentunya si Alec pun tengah ditahan di sebuah tempat disini David pun langsung saja yang menerima telpon dari Abimana mengatakan bahwa dia mencoba untuk menolong Alec ya guys Namun sayangnya Alec telah berhasil dibawa kabur oleh mereka sehingga David pun tidak bisa menyelamatkannya Disini tentu saja Abimana pun begitu tidak suka dengan sikap yang diberikan oleh si David Yang dimana dia pun selalu mengurusi urusan rumah tangga orang lain dikarenakan saat ini Alec sudah menjadi istri orang lain Dan Abimana pun berharap jika Alec pun dan juga David tidak sama-sama saling berhubungan dan bertemu secara diam-diam Disini juga geng mafia ini pun menelpon si Andrew yang dimana dia mengatakan jika Alec tengah berada di tangan mereka Dan dia pun mengancam si Andrew jika Andrew tidak mau menuruti semua permintaannya dia pun akan menyakiti istrinya yang sangat cantik ini Andrew pun tidak ingin istrinya kenapa-napa sehingga dia pun akan menuruti apa yang diinginkan oleh mafia itu demi si Alec Karena sampai saat ini Andrew pun sepertinya sudah menaruh rasa cinta kepada si Alec Nah sahabat mimin sepertinya kali ini Andrew pun akan menolong dan akan melakukan sesuatu untuk menyelamatkan Alec Dan jangan lupa untuk terus saksikan kelengkapan sinetron terpaksa menikahi tuan muda Yang tayang setiap hari hanya di antep Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih Terima kasih